Langkah perekaman secara jemput bola di seluruh kecamatan di kota Semarang mulai dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengejar kekurangan 27.000 lebih wajib KTP yang belum melakukan perekaman data. Selain wajib KTP, pemula yang belum melakukan perekaman data, ada juga masyarakat yang belum paham sistem online dan belum melakukan perekaman data KTP elektronik. Untuk mengantisipasi warga yang belum paham sistem online dalam perekaman tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Semarang menerjunkan tim untuk melakukan perekaman secara menyeluruh ke tiap kelurahan dan kecamatan di kota Semarang. Tim perekaman elektronik yang ditugaskan tersebut nantinya selain mendatangi wajib KTP, juga menerima wajib KTP untuk melakukan perekaman di kelurahan setempat secara online. Dengan penerapan protokol kesehatan, wajib KTP yang mendatangi kelurahan maupun kecamatan akan dibatasi jumlah pemohonannya. Nantinya, petugas setiap hari akan melakukan perekaman data baik di kantor kecamatan maupun di mobil online yang sudah dipersiapkan. Untuk pemilih pemula, per tanggal 1 Juli 2020, itu sejumlah 27.214 yang menurut catatan kita belum merekam EKTP. Tetapi setelah kita lakukan verifikasi, kita klasifikasi, maka sudah kita pilah perkelurahan itu siapa yang belum merekam nama dan alamatnya. Nah, itu sudah saya dibantu oleh Pak Cama dan Pak Lurah untuk mereka bisa datang melakukan perekaman. Dengan dilakukannya model jemput bola tersebut, kekurangan rekam data KTP elektronik, sekitar 27 ribu wajib KTP, akan dapat terpenuhi sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada bulan Desember mendatang. Heri Widodo, Kompas TV, Sumarang, Jawa Tegah